Selamat siang, berjumpa lagi dengan komentar Pak Ceno. Di sini aku mau bahas mengenai perbedaan switch dan if. Dimana kalau if itu adalah pernyataan berupa kondisi. Sedangkan untuk switch, switch di C++ itu pilihan berupa angka. Nah, di sini kemarin kan kita udah belajar tentang kondisi ya, if, also if, dan else, penanganan error. Di sini aku mau pakai switch atau pilihan di C++. Oke, kita mulai aja. Codingnya. Yang perlu kalian hapus adalah logika F-nya aja. Kita ganti dengan coding untuk switch. Oke, teman-teman, kita langsung coding. Coding. Oke. 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 selamat menikmati 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 outputnya berupa minggu, hari minggu sampai sabtu ya kalau selain itu inputannya misalkan 8 berarti tidak ada kan ya disitu pilihannya pilihannya 1 sampai 7 minggu, senin, selasa, rabu, kamis, jumat, sabtu selain itu tidak ada selamat menikmati selamat menikmati nah disini outputnya, nah disini 8 lah, 8 lah, nah disini tidak ada juga bedanya, bedanya apa itu, apa itu pilihan, apa itu, apa itu apa itu pilihan apa itu pilihan, teman-teman harus nginputin 1 sampai berapapun di switchnya nanti outputnya berupa, dan nanti outputnya berupa pilihan tersebut teman-teman gak bisa apa itu membangun lebih luas kayak gif oke ngerti teman-teman ya oke sampai disitu dulu tutorialnya jangan lupa subscribe like dan kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya